Intro Aku tuh lagi, ini hobi baru aku Aku lagi melukis wajah DJ kita di talenan Itu baru jadi tayra alatnya doang ya? Mau liat ya? Penasaran ya? Aku baru jadi matanya Matanya emang menengkol gitu ya? Anak-anak kelahiran tahun 1981 Pasti kamu kelahiran tahun 1981 Itu terakhir imunisasi apa tahun kelahiran? Aku berbakat gak kira-kira menurut kamu? Menurut aku kok enggak ya? Kamu membandingkannya jangan sama yang ini dong Eh ini memang punggung siapa ini? Ini kan? Loh ini Picasso-nya Kami pelakunya atas semua ini Kalau aku kan masih baru, baru belajar ya mbak ya? Iya Jadi mau meniru Kayaknya agak jauh ya, coba deh Ini-ini pace kan? Iya Ini apa namanya karyanya nih? Talenan Talenan di berbagai media sih Terutama buat kayu Lukis di kayu ya Lukis di kayu, terutama di talenan Di cobek juga Terus sama di centong nasi Mbak Nisa yang aku pengen tau tuh ya Kan jenis-jenis Apa namanya? Cat tuh kan macam-macam Yang bisa stay dan menyerap Baik di kayu tuh yang Mbak Nisa pake apa? Aku sih pake jenis yang akrilik Ini tuh buat pajangan ya Iya buat pajangan dan biasanya buat Apa namanya? Suka ngasih kado orang nikahan Atau ulang tahun Pertama kali Mbak Nisa punya ide untuk bikin lukisan di talenan Dan di alat-alat dapur kayu Ini dari mana dan gimana ceritanya Mbak Nisa? Jadi awalnya nih yang kayak gini nih Aku buat untuk Ini ya? Sontenir? Iya Bukan kado Kado buat teman ini Aku yang nikah Cuma bingung kado-nya mau apa Terus di rumah ada talenan kosong Kayaknya punya ibuku deh Itu talenan masih bau-bauan gak tuh? Untuknya gak bau-bauan Kayaknya masih baru deh Aku pas di Instagram Iya ahamoment Jadi aku pas di Instagram Abis itu Ada yang nanya Mbak berapa Mbak? Sis berapa Mbak? Eh sis berapa Mbak? Sis berapa sis? Sis Heshi aku pengen tau loh Boleh gak sis? Sis Nisa masih tau harganya disini Aku boleh Boleh tau gak Mbak Nisa? Misalnya ini nih Aku pengen pesan buat Wedding Anniversary wedding Oh kalau itu Teman aku Piro Sekitar 250 sih 250 Kalau boleh tau Mbak Nisa Working hours yang Mbak Nisa lakukan Untuk bikin lukisan ini tuh Bikin satu tahun lainnya berapa jam? Sekitar 3-4 jam Oke ngomongin soal Karya seni ini ada Kerajinan kertas Yang bisa berubah bentuk Dan bergerak Ada seni menjepang namanya Haruki Nakamura Dia membuat seni Jepang kuno Yang disebut dengan Karakuri Atau Mekanisasi Atau trik Yang biasanya digunakan Untuk membuat boneka bergerak Dengan kertas Nah ada juga video-videonya ini Yang menampilkan trik Kertas yang berbentuk hewan Tuh dia tuh Eh lucunya Bikinnya gimana ya? Bikinnya gimana? Bikinnya gimana? Eh lucu ya? Kayak ada mesinnya ya? Kayak ada pegasnya Dia tuh udah mengembangkan dari Itu bukan aku kalau pagi begitu Belum makan, belum minum Serem ya? Serigala Ini dari origami yang simple Udah jadi kayak gini ya? Ini seni Jepang nih Seni menutup kertasnya Kalau di keluarga yang Yang pandai melukis Apakah cuma mbak Atau ada orang tua? Orang tua paling Iya sih Ibu Tapi ini Ini juga Aku Ini Ada apa lagi nih? Yang aku latih juga Apa itu? Ini ada Patung dari perkakas bengkel Ini Ini aku yang latih nih Jadi berang bekas bisa dijadikan Sesuatu yang bernilai Di tangan si Christophe Castellan Seniman asal Perancis Ini mengubah perkakas tua Dari bengkelnya menjadi karakter yang unik Ini aku yang latih Itu dia menggabungkan beberapa perkakas Ditambah dengan lekukan Patung kayak Christophe ini Seakan-akan seolah-olah Seumpama itu hidup Ini semua dari barang-barang bekas perkakas Hebat Mbak Kepikiran gak untuk ngasih Kursus gitu Atau Workshop lah ya Iya workshop Misalnya buat anak-anak bikin program liburan Atau udah ada? Sebenarnya udah ada sih Udah ada Suka bikin Terus sekarang dibantu sama teman-teman juga Buat bikin workshop di cafe mana Di Depok Atau di siapa Menarik banget Instagramnya apa? Instagramnya At Azalia Anissa Saya anterin dulu ya Kak Dev ya Kak Dev selanjutin aja dulu lukis-lukisannya Siapa tau? Mudah-mudahan ntar berubah jadi ibu Aku menemukan bakat baru ya kan? Kami dicari sama Anissa Nissa siapa? Nissa siapa? Ini Nissa Ini loh Mas Andre Anissa itu seniman yang bikin lukisan-lukisan ini Tuh ada warna Ada warna butuh Bagus banget ya Ada bubar Ini buat motong-motong bawang gitu? Iya Talonan ya Talonan ya Tapi ini fungsinya hiasan Tapi bisa buat pake main pingpong juga kayaknya ya Nah Ya bisa ya Ya kan gitu Nah betul Jadi sebetulnya nih kedatangan saya kemari Ini tidak lain dan tidak bukan adalah Mau cari bola Bola Tapi bola kristal Tapi isinya abu-abu jenazah gitu Apa ngeri ya Pak ya? Asi serum amat sih pagi-pagi nyarinya Buat apa? Enggak jadi ada owner yang pengen koleksi gitu Bola kristal Fungsinya buat apa ya? Jadi kalian belum tau ya? Belum Saya sebetulnya juga belum tau Tapi kita cari tau sama-sama Wah kompak ya? Jadi ini ada kristal-kristal Kaca begitu Itu isinya itu abu jenazah Jadi ada sebuah perusahaan seni Bernama Artful Access Jadi dia membuat sebuah terobosan baru Untuk mengenang orang-orang yang meninggal Jadi para seniman mengkreasikan abu dari jenazah Oh keren Jadi abu-abu tersebut digabungkan dengan bahan kaca Menjadi sebuah kreasi seni Dan berbagai macam bentuk ya Dari mulai bulat dan hati Warna-warna bola kristal ini menambah keindahannya jadinya Ih warna-warna galaksi gitu lagi trend ya Ini squishy di makarun Betul Dan seniman perusahaan ini ingin mengabadikan peninggal orang yang tersayang Dengan sebuah benda yang menakjubkan Jadi belum ada belum ketemu ya kayak gitu ya? Belum disini nih Belum ketemu Belum ketemu Ya udah nanti kalau gitu kita cari tau aja Tapi ngomongin soal lukis tuh ini Ini ada seni lukis yang lain deh kalau gak salah Ini seni pelestarian budaya di tas lukis Oh oke Jadi bukan cuma di kanvas Lukisan kece juga bisa tertuang di atas kain belacu Ada kreasi tas unik ini dibuat oleh warga Karanganyar Jawa Tengah Karena dibuat secara manual Aneka motif tas cantik ini dijual terbatas Coba kita lihat tayangannya ya Di atas kain belacu bisa tercipta karya lukis cantik seperti ini Ya bukan hanya di atas kanvas Lukisan cantik dengan motif kece juga bisa tertuang di atas kain belacu atau kain mori mentah Kreasi ini dibuat oleh warga Karanganyar Astrid Setia Selain bantal cantik ia juga menfaatkan kain belacu jadi tas dengan motif lukisan tangan Untuk menggambar sebuah tas dengan motif budaya ataupun heritage Astrid memerlukan waktu satu hari Dan istimewanya kamu gak akan menemukan tas lukis dengan gambar yang sama Karena satu lukisan hanya dibuat untuk satu produk alias limited Tempat pensil, bantal dan tas karya Astrid Dijual mulai 10.000 hingga 80.000 rupiah tergantung jenisnya Bukan hanya lewat media sosial Untuk memperkenalkan karya-karyanya Sekaligus mengenalkan budaya dan icon heritage kota Solo dan sekitarnya Astrid juga aktif di sejumlah pameran di sejumlah kota di Pulau Jawa Tapi lu suka makanan khasnya Melayu gak? Makanan Melayu itu seperti kayak Medan Santan Kalau Padang aku suka Tapi kalau yang Melayu, kan di Medan kan ada yang Melayunya Aku gak terlalu cocok sama bumbunya Kenapa? Bedanya apa ya? Hmm, kayak makanan India juga aku tuh gak cocok Oh terlalu Kari-kari gitu Kebanyakan bumbunya Terlalu rame gitu, kayak pasar Induk gitu Iya sih, betul-betul Dikurangin dikit boleh gak? Boleh, boleh Nah, jadi maksud saya Kalau memang kita suka dengan sebuah makanan Sebetulnya bisa dikreasikan Dengan apa, Pak? Kita bikin miniatur Kayak misalnya display-display gitu kan Oh, kecil-kecil ya, Pak? Jadi gak terlalu Biasanya kan kalau porsinya orang Melayu Bikin aja, Dev, yang kecil-kecil gitu Tuh, miniatur Ini kayak ada wanita asal Singapura nih Jadi dia dengan suaminya Menyalurkan kreatifitasnya membuat miniatur makanan Miniatur makanan Dia membuat banyak makan detail miniatur makanan Jadi beberapanya merupakan makanan khas Melayu Contohnya nasi ayam Oh, ini ayam Tuh, kecil-kecil Ih, suka perhatiin gak ya? Berarti ini tuh jenis-jenis miniatur makanan yang biasanya Menjadikan food display juga ya Iya kan, kalau kita di mal-mul Tapi ini bentuk kecilnya Ya ampun Kecil banget ya Itu apa? Laksa ya? Laksanya gede penghapus, Nek Ini, aduh, lapar gue Segini, kecil banget Aduh, kalau aku lagi flu gak boleh deket-deket itu tuh Pas narik ingus bisa Ini pasti ngebuatnya mesti pakai kaca pembesar nih Karena kecil banget gitu Eh, Dev, pagi-pagi ini ada namanya pagi-pagi tanya artis Ini kan ada Dev, berarti pagi-pagi tanya Dev Hendrick Oh, aku pikir mau tanya pace Ini dari Ed Biba Deo nih, menanyakan emang Dev Hendrick nih Kak Dev, paling suka itu jadi host gossip atau host fashion? Dan kenapa alasannya? Dua-duanya suka Jadi mungkin karena itu beda taraf hidup gitu ya Maksudnya dulu kan awalnya muncul di awal karir sebagai host gossip Itu bosen, terus jadi bawain acara fashion Jadi tantangannya beda-beda Kayak, kita kan kayak kerja tuh kan kayak anak aja gitu Anak yang usia 1-5 tahun mainannya sendiri Ntar 5-10 mainannya beda lagi Kalau mainannya itu-itu aja bosen kan si anak Buat untungnya kerjaan kita tuh Kita bisa ganti-ganti mainan Benar, benar, benar Oke deh, selanjutnya dari Ed Rosita 18 Halo Dev, mau minta tips dong Biar gimana selalu tampil fashionable Lu agak memikirkan gak sih sebelum berangkat harus kayak gini nih Karena kan kalau gue liat-liat tuh benar-benar fashionable Dari rambut, hati tutup Kalau gue tuh benar-benar kayak lazy banget tuh maus Soalnya temen-temen akhemat gitu Dan tuh gue seneng Dan tuh gue seneng gitu Jadi mikirin mau pakai baju apa, sepatunya apa Itu tuh gue tuh seneng kayak ini Dikas tau pagi ini mau shooting Dari malam kan udah Ah, bisa pakai ini ah Soalnya kan gak boleh pakai putih, gak boleh pakai hitam, gak boleh pakai biru, gak boleh pakai garis-garis gitu kan Flicker, nah Seneng tuh dapat tangan Ini gelombang ya, bukan garis ya Oh iya, oh iya gini, garis-garis Gini, oh gini Jadi fashion tipsnya selalu ikuti perkembangan jaman sih menurut aku Karena sama seperti gaya hidup lainnya, fashion itu berubah Oke, bye Terima kasih sama Debro Terima kasih sama Debro Sukses selalu Pagi-pagi hari ini jadi lebih meriah loh dengan kedagangan Devi ya Selalu lah Oke, kalau begitu saksikan pagi-pagi Jangan lupa setiap Senin sampai dengan Jumat di jam yang sama Tetap di pagi-pagi Semalam Terima kasih Terima kasih telah menonton